Intro Jadi intinya kemarin Adik-adik kuartawan sudah diberi Press conference list Tapi kita ingin sebetulnya Yang diketengahkan itu bukan yang Bidana denda 250 juta nya Tetapi putusan Pengadilan Negeri Sabang ini Akhirnya Memberikan kapal Pengangkut Ikan Thailand Sebesar 2285 GT Dan 1930 metrik ton Ikan hasil tangkapan Semilai 20 miliar rupiah Itu dilampas untuk negara Jadi kapalnya Yang panjangnya kalau tidak salah 100 100 100 meter lebih ya Jadi kemarin hari Kamis Tanggal 19 Oktober Tahun 2017 Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Sabang Nomor 21 Garing Pitsus Garing 2017 Garing PMSAB Atau Pengadilan Negeri Sabang Negara Telah dimenangkan Pada kasus silversi 2 Dengan hasil Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sabang Sebagai berikut A Terdakwa Atas nama Yotin Kwarabia Warga Negara Thailand Yang bekerja Sebagai nakoda Kapal silversi 2 Terbukti secara sah Dan meyakitkan Melanggar pasal 100 Pasal 17 Ayat 2 Huruf E Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Sebagaimana diubah Dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan B Terdakwa dijatuhi Pidana denda 250 juta Jadi Terdakwanya disini Yotip Nakodanya Yang dijatuhi denda 6 bulan Subsider kurungan Dokumen-dokumen Kapal ikan silversi 2 Dan ikan Campuran sebanyak 1930 ton Sudah dilelang Berdasarkan surat penetapan Persetujuan lelang Dalam Dari pengadilan Negeri Sabang Nomor 01 Garing 1P L Garing 2016 PN Sabang Tanggal 24 Februari 2016 Senilai Nilai ikannya ini 20.579.970.000 Dirampas Untuk negara Nah kemarin Banyak yang mempertanyakan Katanya Satgas 115 itu Biayanya Hanya menghabiskan Uang negara Padahal operasi Satgas Itu 22 miliar Tahun 2016 itu Hanya 22 miliar Hasilnya Ikan yang disita Dari kapal silversi Saja Sudah 20 miliar Jadi banyak orang Yang tidak menginginkan Satgas Itu eksis Karena Takut Karena Ketegasan Daripada Satgas 115 Dicari-carilah Persoalan Yang katanya Anggarannya Menghabiskan Uang negara Nyita satu kapal Saja Ikannya saja Dapat 20 miliar Yang dicuri Dari laut kita Dan yang paling penting Mereka ini pencuri Masuk ke negara Orang Mengambil Sumber daya laut Kita Tanpa izin Nah itu saja Yang lebih penting adalah itu Itu kedaulatan negara Itu adalah sebuah Bukti negara ini Berdaulat Ya harus kita tunjukkan Dengan Pendekatan hukum Terhadap Para Kocer-kocer Yang masuk ke wilayah NKRI Dan mencuri Sumber daya kita Dua Berdasarkan surat Pernyataan Menerima putusan Yang ditanda tangani Terdakwa Nomor 21 PIDB Garing S Garing R Garing 200 PN Sabang Tertanggal hari ini Kamis 19 Oktober 2016 Terpidana Menerangkan Bahwa ia Menyatakan Menerima Putusan Pengadilan Negeri Sabang Tersebut Tiga Kapal Silver C2 Merupakan Kapal Pengangkut Ikan Berbendera Thailand Dengan Ukuran 2285 Yang ditangkap Oleh TNI Angkatan Laut Pada 12 Agustus 2015 Di Perairan Sabang Aceh Provinsi Aceh Atas dasar Pelanggaran Antara lain Mematikan Automatic Identification System IES Special Monitoring System Dan Duga Melakukan Transshipmen Ilegal Di Ikan 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 Yang Ditangkap Dari Wilayah Indonesia Dalam Proses Penyidikan KKP Menggunakan Metode Pemeriksaan Genetika Ikan Mengidentifikasi Asal-usul Ikan Campuran Yang Berada Di Palka Silver C2 Berdasarkan Hasil Uji DNA Ditemukan Bahwa Ikan Campuran Yang Ada Di Silver C2 Adalah 100% Identik Dengan Ikan Hasil Tangkapan Yang Salah Satunya Berasal Dari Cold Storage Milik PT Benjina Busaka Resources Hasil Uji DNA Menyebutkan Ikan Campuran Berasal Dari Laut Arafura Indonesia Yang Merupakan Wilayah Operasi PT PBR PT PBR Merupakan Perusahaan Penanaman Modal Asing Yang Juga Tersangkut Dengan Kasus Perbudakan Yang Telah Dirilis Oleh Associated Press Dimana Kita Membebaskan Hampir 2000 Orang Orang Dari Rohingya Dan Myanmar Dan Dari Kamboja Yang Juga Terkena Dan Ijinnya Telah Dicabut Oleh KKP Dan Badan Koordinasi Penanaman Modal Karena Melakukan Tindak Bidana Perdagangan Orang Selain Daripada Penculian Ikan Lima Ada pun Tuntutan Jaksa Penuntut Hukum Yang Dibacakan Tanggal 5 September Adalah Terdakwa A Terbukti Bersalah Mengoperasikan Kapal Pengangkut Di Wilayah Indonesia Tanpa Dilengkapi Surat Ijin Kapal Pengangkut Ikan Diatur Pada Pasal 28 Ayat 1 Undang Undang Perikanan Dan Ancaman Pada Pasal 94 Undang Undang Perikanan B Terbukti Sengaja Memiliki Menguasai Membawa Dan Atau Menggunakan Alat Penangkap Ikan Dan Atau Alat Bantu Penangkapan Ikan Yang Mengganggu Dan Merusak Keberlanjutan Sumber Daya Ikan Di Wilayah Penangkapan Ikan WPPRI Sebagaimana Diatur Pasal 9 Ayat 1 Undang Perikanan Tidak Terbukti Bersalah Mengoperasikan Berpenangkap Ikan Berbendera Asing Yang Tidak Memiliki Ijin Penangkapan Ikan Yang Selama Berada Di WPPRI Tidak Menyimpan Alat Penangkapan Ikan Di Dalam Palka Sebagaimana Pasal 38 Undang Undang Perikanan D Terbukti Bersalah Karena Tidak Mematuhi Aturan Mengenai Sistem Pemantauan Kapal Perikanan Pasal 7 Ayat 2 Huruf E Undang Undang Perikanan Pasal 100 Undang Undang Perikanan 6 Walaupun Dua Tuntutan Pertama Dinyatakan Tidak Terbukti Oleh Majelis Hakim Saya Berharap Kejaksaan Akan Menerima Putusan Tersebut Sehingga Putusan Ini Dapat Segera Dieksekusi Saya Berharap Penanganan Perkara Tindak Bidana Perikanan Kedepan Akan Lebih Baik Tegas Dan Profesional Serta Menghasilkan Putusan Pengadilan Yang Lebih Baik Dan Menjunjung Tinggi Rasa Keadilan Saya Mengucapkan Apresiasi Yang Sangat Tinggi Atas Jeripaya Selama Dua Tahun Kepada Tim Aparan Penegak Hukum Yang Menangani Perkara Ini Dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sabang Yang Telah Memutus Perkara Ini Hasil Ini Merupakan Hasil Kerjasama Dan Terintegrasi Antara KKP PNI Angkatan Laut Kejaksaan Agung Dan Seluruh Tim Jaksa Serta Satga 115 Yang Membantu Ikut Serta Dalam Melaksanakan Penyelesaian Atas Kasus Ini Jadi Ini Adalah Satu Kemenangan Besar Setelah Perjuangan Hampir Dua Tahun Di Pengadilan Saya Berharap Pencuri Ikan Lainnya Juga Akan Mendapatkan Keadilan Yang Sama Negara Dimenangkan Dalam Perang Melawan Ilegal Unde Unregulated Fishing Terima Kasih Ilegal